Seekor gajah betina ditemukan mati di areal konsesi agak siap di Talam Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Lebih memperhatinkan lagi, gajah itu ditemukan tak bernyawa beserta bayi dalam kandungannya. Dugaan sementara kematian itu akibat racun. Terkait ini, lebih detailnya akan dilaporkan rekan kami. Kami sudah terhubung dengan rekan M. Natsir di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang deh. Selamat siang Tribunur di mana pun Anda berada. Memang kejadian ini terjadi di Puskawi pertama kali itu pada Rabu siang kemarin oleh penggiat alam yaitu Rimbasatwa Kundensen, yang merupakan penggiat yang memang fokus pada kembang gajah di Talam Muandau. Nah, mereka mendapat laporan dari masyarakat yang bekerja di area perusahaan tersebut, di mana masyarakat tersebut melihat kondisi gajah itu sudah terbaring sejak selasa pagi kemarin. Nah, atas laporan ini, tim dari RSF langsung melakukan pengecekan di mana area yang dilaporkan itu berada di kilometer 48, foto pet bringin kecamatan Tualang Mandau, Bengkalis. Nah, hasil pengecekan ternyata gajah ini sudah dalam keadaan mati. Kemudian tim dari penggiat alam ini melaporkan kepada BSBA Riau, dan BKSBA Riau langsung merespon dan menurutkan tim para medis bersama didampingi oleh Polsek Pinggir. Nah, saat turun di lapangan, tim dari BKSBA Riau ini melakukan bedah bangkai atau neokropsi untuk mengetahui modifikasi penyebab kematian. Nah, dari hasil bedah bangkai yang dilakukan oleh tim BKSDA ini, memang tidak ditemukan tanda-tanda kecerasan dalam tubuh dari gajah ini. Ini juga dugaan sementara dari BKSDA Riau bahwa gajah ini mati akibat makan buah dan kemungkinan beracun. Nah, kondisi gajah yang meninggal mati ini ternyata dalam keadaan hamil, namun tim BKSDA Riau tidak dapat menyelamatkan anak dari gajah yang masih dalam kandungan ini. Nah, dugaan dari BKSDA, gajah yang dalam kondisi hamil ini kemungkinan dalam hitungan hari juga akan melahirkan. Namun, karena keterlambatan mengetahui kondisi gajah ini, maka anak dalam kandungan gajah ini tidak dapat diselamatkan. Nah, BKSDA Riau dan pihak kekulitian juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan tindakan hukum terkadang matinya gajah di Tolang Mandau ini. Dari informasi Kapolsek Pinggir sendiri, saat mereka tiba di lokasi, kelawanan gajah ini juga masih berada di kistaran lokasi sebanyak 30 ekor. Untuk itu, pihak Kapolsek Pinggir juga meminta agar masyarakat untuk sementara tidak mendekati dahulu lokasi temuan gajah penghati yang bikini sekelamin di Kina ini. Begitu, dia. Baik, terima kasih, Regan M. Natsur, untuk laporan Anda dari Bengkali. Selamat kembali bertugas. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.